Baik Buya, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya, izin bertanya Buya. Kalau misalkan ayah kandung menjadi wali nikah, tapi ayah kandung tersebut musyrik, apakah boleh menjadi wali nikah? Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seorang musyrik tidak boleh menjadi wali nikah. Boleh hadir karena mungkin seorang yang mu'alaf. Seorang yang ada gadis mu'alaf masuk Islam. Tapi hubungan baik dengan ayah Anda masih ada. Kalau ternyata ingin menghargai ayah Anda biar tidak tersinggung, jadi wali gimana? Boleh jadi wali-walian. Tetap walinya adalah hakim nanti yang berpihak. Atau pakai tahkim nanti. Anda dengan suami menyerahkan kepada seorang ulama untuk menikahkan Anda. Tapi seorang yang tidak beriman tidak boleh menjadi wali. Tapi hubungan baik tetap terjalin. Tidak boleh gara-gara begitu Anda tinggal. Oh tidak. Karena Anda seorang mu'alaf mungkin, ayah Anda belum beriman. Maka ambil datangkan, hormati, muliakan. Dia seolah menjadi saksi, mengaketkan dan sebagainya. Tidak. Ya wali-walian, wali sungguhnya sudah ada kok. Dihibur hatinya semoga dengan penghargaan seperti itu akan menjadi beriman. Baik. Jadi tidak boleh menjadi wali. Wallahu'alam bisawab. Syukuran jazilan Buya atas jawabannya Buya. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, doa agar terhindar dari penyakit pikun atau lupa ingatan. Apa ya Buya? Syukuran Buya. Baik. Ada doa, tapi tidak cukup dengan doa harus ada usaha. Usahanya adalah gunakan akal Anda untuk banyak berpikir positif. Ngaji, menghadiri pengajian, dengar ceramah. Ngaji berpikir, karena digunakan untuk memahami, itu menjauhkan dari kepikunan. Diasah terus. Sering ngaji, menghadiri pengajian. Dengar ceramah setiap hari. Karena itu adalah mengasah. Membawa kepada, mengingat. Berlatih terus. Sebab kalau seperti anggota tubuh, makanya kalau ada orang sakit itu harus ada gerak olahraga. Biar, tapi dibiarkan nanti misalnya waktu ada orang kecelakaan. Itu dikasih sepeda-sepeda buat gerak. Supaya organnya itu hidup. Kalau tidak, nanti mati. Sama otak pun juga demikian. Kalau dibiarkan begitu, akhirnya menjadi gampang lupa. Maka, obat lupa yang pertama adalah digunakan akal. Untuk bisa berpikir, belajar begini. Ini terus, mikirkan. Ini adalah tetap berjaga. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran disebutkan para ulama. Maksudnya membaca Al-Quran adalah menjadikan sebab orang itu tidak mudah lupa. Kemudian ada doa dari Nabi. Ada doa misalnya, doa dari Imam Bukhari meneritkan doa. Di antara doanya pernah dibaca. Di antara sepotongan doanya kita baca waktu doa virtulatif. Allahumma ini audhika minal jubni. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menjadi pengecut. Pengecut. Jadi, tidak boleh supaya tidak jadi pengecut. Orang berani mengakui kesalahan, menjalankan satu tugas kebenaran. Minta berlindung kepada Allah dari di masa tuanya menjadi pikun. Pikun. Lanjutan doanya, Wa'udhu bika min fitnatid dunya. Wa'udhu bika min alza bil kabri. Fitnah dunya. Dan kami berlindung dari sifatku. Ada ini salah satu doanya. Kalau anda hafal, hafal. Baik. Kemudian setelah itu, orang yang diberi Allah-Allah pikun itu adalah, Jangan dihinakan, jangan diremehkan. Bersama berjalannya waktu memang ada organ-organ yang bisa tidak berfungsi lagi. Tubuh menjadi lemah. Pandangan kabur, lihat. Nafas pun tersengal-sengal. Biasanya jalan ke depan masih mampu. Jalan jauh mampu. Ini baru beberapa langkah sudah. Termasuk kadang bercara berpikir. Ngapal juga susah. Termasuk itu saja mudah lupa dan sebagainya. Bahkan ada yang oleh Allah dicabut pengingatannya kepada selain Allah. Kita menemukan seorang, keluarganya pada sedih. Dia tidak ingat saya, tidak ingat apapun. Sisi lainnya bagus. Dia tidak ingat dunia. Tapi ingat Allah. Oh iya, ingat Allah. Terus, zikir terus. Alhamdulillah. Dia masih ingat Allah. Bahkan kalau penerjataan tidak ingat semuanya, sudah dicabut akalnya, dia tidak berakal. Tidak punya dosa saat itu. Selesai. Baik, ini saja. Berusaha untuk menjauh, akan dijauhkan dari pikun dengan bacaan doa tadi. Dan biasakan untuk berpikir, mendengar ceramah dan sebagainya. Atau membaca. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian baca doa tersebut. Insya Allah dijauhkan daripada pikun. Kemudian yang diuji pikun, maka khusnudun. Bahasanya kalau diuji pikun, telah dikurangi oleh Allah dari bermacam-macam permasalahan. Lupa. Bahkan kita menemukan satu orang, ajib ya namanya manusia itu, otak itu betul kayak memori, peles apa? Ada kita menemukan suatu orang yang sangat baik. Rupanya lupa sama sekali dengan keluarga kita. Lupa. Dia ingatnya hanya masa umur 1 sampai 30 tahun. Di waktu dia sekolah, kemudian diangkat jadi pegawai negeri, ingat. Memorinya ke sana. Semuanya enggak ingat setelahnya. Ajib, memang begitu. Jadi kalau ingat kalau komputer ada apa-apa, ada kartu apa namanya, memori, ya kayak begitu. Dia enggak ingat, semuanya enggak ingat. Di umur 30 ke atas enggak bisa mengingat. Dia kalau memang dicabut ingatannya oleh Allah, ya enggak ada dosa, enggak ada salah dia. Dia akan dihukum oleh Allah dengan, dengan akalnya, yang dicabut akalnya. Seperti itu ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Ya Allah u'aklam bis so'ab.